Pengenal dunia binatang bersama si otak Waktu santai begini, paling enak kacak peliharaan kita jalan-jalan teman Eh, itu ada Keci sama Oreo tuh lagi jalan-jalan Hai kak, hai Oreo Kalian pada mau gimana nih? He, itu siapa ya? Kok mencurigakan banget sih? Otak jadi takut Eh, coba, eh coba Wah, koreo ternyata langsung mengejar maling tadi teman Hanya dengan satu gigitan, sasaran langsung jatuh tidak berdaya. Sobat Totan ini memang terkenal setia terhadap pemiliknya teman. Keheran deh kalau tadi ia berusaha keras untuk menyelamatkan Tazka Echi. Good job sob, you are hero! Teman, rahang Sobat Totan ini terkenal sangat kuat. Saat menggigit, rahang Sobat Totan ini tidak mengunci tapi terus menekan. Bull Terrier juga tidak akan melepaskan gigitannya sebelum ada perintah dari pemiliknya. Serem! Siapa yang sudah pernah lihat Sobat Totan ini sebelumnya tunjuk tangan? Sobat Totan ini adalah anjing jenis Bull Terrier teman. Anjing ini populer pada abad ke-19 di Inggris. Bull Terrier sendiri merupakan hasil persilangan antara Bulldog dengan White English Terrier. Jika diperhatikan, tubuh Sobat Totan ini kekar dan berotot. Di negaranya, anjing ini dimanfaatkan tenaganya sebagai anjing gembala dan penjaga. Sop, kalian mau kemana lagi sih? Awas, nanti ada copet lagi loh. Huh, nggak ketemu copet? Eh, malah ketemu anjing yang galak. Awas, Kak Eji. Jangan dekat-dekat. Sepertinya Oreo mau diserang. Otan harus bertindak nih sebelum keduanya sama-sama tidak bisa dikendalikan. Loh, kok si Oreo malas santui sih? Padahal udah digonggongin terus. Teman, Bull Terrier memiliki karakter yang tenang saat dihadapkan dengan anjing yang lebih besar. Sobat Totan ini baru akan menyerang jika diberi perintah. Jadi jangan coba macam-macam ya, Kak Eji, kalau mau tetap selamat. Keunggulan lain Bull Terrier dibanding anjing lain adalah lompatannya, teman. Untuk membuktikan kelihayaan dalam melompat, sekarang Otan dibantu Kak Eji mau melakukan percobaan nih. Tantangan pertama adalah melompati tiga gawang sekaligus. Ayo, Sob, buktikan kehebatan kamu. Luar biasa. Sekarang kita tambahkan menjadi lima gawang. Ayo, kalau mau menyerah sekarang bisa kok, Sob. Hehehehe. Apa? Apa? Itu beneran kamu yang lakukan, Sob? Kueren! Teman, Bull Terrier punya kaki belakang yang kuat. Saat melompat, kaki belakang Sobat Totan ini bergerak seperti pegas. Hmm, sebenarnya kamu kangguru atau anjing sih, Sob? Wih, banyak banget tuh rintangannya. Sebentar coba Otan hitung. Satu, dua. Ya ampun, total ada empat belas rintangan. Tapi rintangan sebanyak ini untuk siapa ya? Ngeliatnya aja Otan sudah sesak. Huh. Loh, itu kok ada si Oreo sama Kak Eji? Jangan-jangan. Ternyata tantangan ini untuk si Bull Terrier, teman. Keren! Dengan arahan Kak Eji, satu persatu rintangan dilalui dengan mulus oleh Oreo. Oh iya teman, Sobat Totan ini punya tenaga yang sangat luar biasa. Ia sangat menyukai berbagai olah tubuh untuk menyalurkan tenaganya. Salah satu yang sering dilatih adalah bermain agility. Alias ketangkasan. Finish! Satu kata buat kamu dari Otan, Sob. Sempurna!